Siapapun yang bisa menjadi pemimpin kartel atau dimajukan oleh kartel politik besar tersebut berpikir bahwa peluang menang besar sekali. Sama seperti kemarin, semua orang berlomba-lomba menjadi calon wakil presidennya, Presiden Jokowi, karena mereka tahu mereka akan terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Hari ini kita mau uber sesuatu. Apa yang akan diulas berita? Yaitu berita mengenai judulnya ngeri-ngeri sedap ini ya. Entah masih ngeri-ngeri sedap atau enggak ya. Tergantung konstelasi politik hari ini. Yaitu PA 212 anggap Prabowo tak perlu jadi capres lagi di 2024. PA itu persaudaraan alumni 212 yang selama 3 tahun berturut-turut mengadakan istilah mereka adalah pertama demo besar-besaran pada tanggal 2 Desember 2016. dalam konteks Pilkada DKI. Lalu kemudian demo berikutnya pada tahun 2017 untuk memelihara semangat. Berikutnya lagi 2018. Dan berikutnya lagi adalah 2019 dalam konteks pemenangan Presiden. Tahun 2019 karena berhadapan pasangan Prabowo Subianto dan pasangan Jokowi Dodo. Kita tahu bahwa Prabowo kalah ya. Jadi bukan 3 kali 4 kali ya demo itu ya. 2016, 2017, 2018, dan 2019. Beritanya seperti dilansir CNN Indonesia Kamis 11 Juni 2020 Jakarta, CNN Indonesia Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 seperti Wiro Sableng ya 212 Selamat Ma'arif menganggap Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto tidak perlu maju kembali menjadi calon Presiden di 2024 mendatang. Menurutnya, lebih baik ada sosok baru yang berkontestasi dalam Pilpres mendatang. Diketahui, pada Pilpres 2019 lalu PA 212 merupakan pendukung Paslon Prabowo Sandiaga Uno. Selamat Ma'arif juga merupakan Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Kutipannya, Cukuplah Prabowo Subianto di 2024 menjadi negarawan dengan memunculkan capres baru. Kata Selamat lewat pesan singkat kepada cnnindonesia.com Rabu 10 Juni. Selamat yakin jika Partai Gerindra sukses melakukan regenerasi harusnya muncul generasi muda yang menjadi capres di 2024. Namun, jika Prabowo kembali maju sebagai capres Selamat menyebut regenerasi partai itu gagal. Selamat tidak mengatakan bahwa Alumni 212 bakal kembali mendukung Prabowo jika benar-benar kembali maju sebagai capres seperti 2019 lalu. Dia hanya menyampaikan bahwa ada hal yang sulit dilupakan oleh Alumni 212 dari sikap Prabowo. Setelah kalah dari Joko Widodo, Prabowo memilih bergabung dengan kabinet rivalnya itu. Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Gerindra bergabung menjadi koalisi pemerintah. Kutipannya, karena umat punya catatan sendiri kepada Prabowo Subianto yang susah untuk dilupakan. Kata Selamat. Pilpres 2019 pengalaman sendiri bagi kami dan untuk perjuangan kami ke depan, Prabowo sudah finish. Biarkan saat ini Prabowo Subianto menikmati dan menyelesaikan tugasnya sebagai menhan tambahnya. Jadi sudah finish, walaupun finishnya di urutan kedua, bukan finish urutan pertama. PA 212 kata Selamat akan terus mengawal jalannya pemerintahan, bukan berarti mengikuti langkah Prabowo yang bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Kami akan terus berjuang untuk tegaknya keadilan dan melawan kezaliman di Indonesia di bawah komando ulama teristimewa Habib Rizik Sihab tutur selamat. Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan Prabowo Subianto siap maju kembali menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Itu bisa saja terjadi jika kader dan masyarakat menghendaki. Wah, ini bahasa diplomasi, bahasa normatif. Kalau kader menghendaki, rakyat menghendaki. Ya tergantung yang bersangkutan mau atau tidak ya. Kalau yang bersangkutan mau, biasanya tidak perlu tanya-tanya lagi kader atau tanya-tanya lagi rakyat ya. Biasanya tergantung surveyor saja. Kalau surveyor mengatakan, Pak, Bapak surveinya nomor satu, berangkali Pak Prabowo tertarik juga untuk maju kembali. Tentang pencalonan presiden, Pak Prabowo sekali lagi meminta agar segenap kader Partai Gerindra bersabar. Pada saatnya nanti kita akan mengambil keputusan yang terbaik, kata Muzani dalam video yang dilihat cnnindonesia.com di akun Instagram Partai Gerindra, at Gerindra, Rabu 10 Juni. Wah, ini tanda-tanda mau kalau begini ya. Tanda-tanda mau, tapi menunggu tanda-tanda alam. Kira-kira begitu ya. Jangan-jangan juga menunggu sinyal istana juga. PA212 sendiri merupakan organisasi pendukung Prabowo pada Pilpres 2019 lalu, termasuk kelompok yang dekat dengan Prabowo dan berperan besar dalam penggalangan masa pendukung. Mereka juga sempat menggelar reuni akbar pada 2 Desember 2018 dengan mengundang Prabowo. PA212 bersama GNPF Ulama dan FPI juga menyelenggarakan Ejtima Ulama untuk menyatakan dukungan kepada Prabowo Sandi. Ya, itu berita yang akan kita uber. Ini menarik ya. Karena kenapa? Karena di 2024 itu Presiden Jokowi tidak akan mencalonkan diri lagi. Karena konstitusi membatasi masa jabatan presiden itu dua kali saja, dua kali lima tahun dan sesudahnya tidak bisa dipilih kembali. Kalau tidak ada perubahan yang luar biasa misalnya perubahan konstitusi, maka ketentuan konstitusional tersebut akan tetap berlaku. Masalahnya adalah siapa yang kira-kira akan menjadi calon atau kandidat kuat 2024 mendatang. Survei yang dilakukan Indobarometer di awal 2020 ini misalnya menyatakan bahwa Prabowo Subianto masih menjadi kandidat paling kuat sebagai calon presiden. Bahkan angkanya waktu itu jauh sekali dibandingkan kandidat-kandidat lainnya seperti Anies Baswedan misalnya. Ada juga nama-nama lainnya Sandiaga Uno, Ridwan Kamil atau Ganjar Pranowo. Tapi jangan lupa karena konstelasinya kan masih 2020 sementara pemilihan empat tahun dibuka yaitu 2024. Kita tidak tahu apakah kemudian loyalis Prabowo masih akan setia mengusung yang bersangkutan. Tadi saya iseng-iseng WA Sekjen GNPF Ulama Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama yang juga muncul organisasi ini pada saat pilkada di KI 2017. kata Sekjen GNPF Ulama bagi PA GNPF dan FPI Prabowo sudah selesai bro. Jadi rupanya tiga organisasi penopang yang kuat ini yang banyak ditakuti orang ya karena dianggap ini the right wing ya sayap kanan yang sangat ekstrim itu rupanya sudah menunjukkan tanah-tanah tidak akan mendukung Prabowo lagi. kita paham bahwa mungkin mereka terluka karena Prabowo akhirnya mau masuk kabinet lalu kemudian diberikan jabatan menteri pertahanan. Padahal jarang sekali terjadi ya ada sebuah kontestasi politik lalu tiba-tiba lawannya justru menjadi menteri. Ada misalnya Hillary Clinton dengan Barack Obama tapi jangan lupa Hillary kalahnya bukan dalam pemilihan presiden dia kalahnya dalam konvensi partai demokrat dan jangan lupa mereka satu partai. Nah kalau ditanyakan kepada saya apakah saya mendukung Prabowo atau tidak untuk 2024 gak ada kaitannya dengan saya saya tidak pada posisi mendukung atau menolak saya katakan saya seorang konstitusionalis kalau saya lihat dari sisi konstitusi maka jawabannya A dilihat dari sisi regenerasi politik mungkin jawabannya B nah saya ingin mulai dari konstitusionalisme dulu kalau kita bicara perspektif konstitusi ya tidak ada halangan karena konstitusi membatasi mereka yang sudah pernah menjabat untuk jabatan ketiga sebagai contoh misalnya kemarin Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan bahwa dia ingin maju lagi untuk periode ketiga memang tidak eksplisit mengatakan tapi paling tidak dia mengupayakan agar ketentuan konstitusional tersebut bisa ditafsirkan hanya Presiden yang dibatasi untuk dua periode tetapi tidak untuk Wakil Presiden dan kita tahu bahwa dalam jabatan sebagai Wakil Presiden Yusuf Kala sudah dua kali pertama periode 2004 2009 masa pemerintahan SBY kedua adalah 2014 2019 masa pemerintahan Jokowi sehingga dia sudah dua periode untuk jabatan Wakil Presiden tapi untuk jabatan Presiden belum sama sekali karena ketika pemilu 2009 pasangan JK Wiranto atau JK Win ternyata lose ternyata kalah bahkan cuma nomor tiga dibandingkan dengan pasangan SBY Budiono dan kemudian pasangan Mega Prabowo tetapi untuk Presiden Jokowi sudah dua periode bahkan berturut-turut sama seperti halnya Presiden SBY dua periode dan berturut-turut juga sehingga baik SBY maupun Jokowi tidak bisa lagi maju sebagai calon Presiden bagaimana bagaimana dengan calon Wakil Presiden nah ini ngeri-ngeri sedap sesungguhnya tapi masa sih dari Presiden mau menjadi Wakil Presiden kalau di Pilkada iya tetapi kalau di pemilihan Presiden dan Wakil Presiden rasanya sangat tidak elok ketika seorang Presiden mau turun menjadi Wakil Presiden rasanya tidak mungkin betul-betul seperti tidak ada orang lain saja dan kemudian betul-betul haus jabatan kalau begitu jadi secara konstitusional tidak ada halangan bagi Prabowo untuk maju sebagai calon kembali bahkan tidak ada pula halangan usia jadi untuk usia hanya ditentukan batas minimal yaitu 40 tahun tapi maksimal tidak ada mau 60 tahun 70 tahun 80 tahun 90 tahun sepanjang masih sehat mungkin saja nah dalam konteks ini bukan mungkin Bumega juga tertarik menjadi calon Presiden lagi ya walaupun usianya sudah di atas 70 tahun kenapa? karena memang tidak ada halangan konstitusional itu satu sisi sobat RH sekalian tapi kalau sisi yang lain ya ya saya sama seperti pandangan mereka ini PA212 atau pandangan beberapa pengamat lainnya yang menginginkan adanya regenerasi politik jangankan untuk 2024 untuk 2018 saja saya kalau mau frankly speaking sangat tidak mendukung Prabowo menjadi calon Presiden lagi kalau Jokowi wajar karena incumbent petahana petahana biasa dia kemudian dicalonkan kembali tapi kalau kemudian rematch itu itu lagi calonnya waduh sangat tidak menarik Pilpres 2019 kemarin karena itulah bagi saya dua hal yang harus dilakukan pertama buang hilangkan hapuskan enyahkan yang namanya Presidencial Threshold dan berikan kesempatan pada generasi generasi baru yang sedang mekar-mekarnya dan sedang golden age-nya untuk bisa berkontestasi dalam Pilpres 2024 pertama Presidencial Threshold berkali-kali saya katakan tidak ada alasan untuk mempertahankan Presidencial Threshold ini hanyalah sarana untuk melimitasi untuk menghilangkan untuk menumbangkan penatang potensial di awal jadi ini justru produk yang sangat kejam sangat inkonstitusional karena dia bisa menggergaji memotong calon-calon potensial ya dengan cara yang seperti saya katakan kartel politik bekerja memborong semua partai politik sehingga tidak menyisakan calon kecuali dua saja satu kartel besar dan satu mungkin kartel kecil kira-kira begitu ya jadi tadi kemarin itu kartel besar Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin kartel kecilnya Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno nah saya pribadi tidak menginginkan hal seperti itu lagi yang saya inginkan adalah kontestasi itu terbuka karena itulah ciri demokrasi kalau dengan terbukanya kontestasi dan dikaitkan dengan keberadaan partai-partai politik yang ada maka kalau peserta pemilu bisa mengusung calon presiden ya maka sekarang ini paling tidak sembilan partai punya hak constitutional right untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden jadi yang punya hak itu adalah satu PDIP dua Gerindra tiga Golkar empat Nasdem lima demokrat enam PKS delapan PAN dan sembilan P3 oh satu lagi PKB jangan lupa jadi sembilan PKB itulah partai-partai yang punya hak constitutional right untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden walaupun sembilan partai ini pula yang mengembiri hak mereka paling tidak partai-partai kecil dan menengah saya berharap bahwa undang-undang pemilihan umum ke depan tidak lagi mempertahankan presidential threshold walaupun ketentuan ini selalu ingin dipertahankan oleh partai-partai besar seperti Golkar PDIP dan mungkin sekarang mau dipertahankan oleh Gerindra juga nah harapan saya ada kesadaran untuk membongkar ini semua agar kemudian kontestasi lebih terbuka dengan kontestasi lebih terbuka saya berharap majulah Anies Baswedan majulah Ganjar Pranowo majulah Hoviva Indar Parawansa majulah Ridwan Kamil majulah pula bibit-bibit lainnya dari daerah ada gubernur Sulawesi Selatan kemudian ada beberapa calon potensial lainnya termasuk di partai politik ada pemimpin partai politik yang masih golden age yang masih mudah baik partai-partai lama maupun partai-partai baru seperti Glora misalnya nah sehingga kontestasi Pilpres itu kontestasi yang betul-betul terbuka semua orang bisa bermimpi menjadi presiden tetapi jangan lupa akhirnya orang terbaiklah yang akan terpilih kenapa begitu karena Pilpres kita mengandung two-round system walaupun di putaran pertama misalnya katakanlah semua calon semua pasangan calon mendapatkan suara dan tidak ada yang kemudian mencapai 50% plus 1 sebagai syarat untuk memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden disamping syarat tersebarnya perolehan suara tersebut tetapi pada putaran kedua suara sudah konsolidated head to head dua pasangan calon akan memastikan calon mana yang akan didukung oleh masyarakat oleh pemilih terbanyak dan sepanjang itu prosedural konstitusional tidak ada masalah berapapun dukungannya dan berapapun yang berpartisipasi di dalam pemilihan tapi sobat era sekalian membayangkan tidak tahun 2024 calonnya lu lagi lu lagi jadi bagaimana kalau 2024 Prabowo pun ingin mencalonkan diri ya kita tidak bisa melarangnya yang penting tadi saya katakan terbuka kompetisinya jadi ada open competition jangan sampai kemudian kita memilih presiden dan wakil presiden karena tidak ada stok lain seperti 2014 kalau tidak Jokowi Prabowo kemudian tahun 2019 sama orangnya seperti ada kemandegan regenerasi paling tidak 5 tahun kita mengalami kemandegan regenerasi mudah-mudahan ya saya tidak tahu ya ambisi manusia kan biasanya tidak terbatas tapi kan Pak Prabowo sudah kalah 3 kali sesungguhnya bahkan 4 kali kalau dihitung juga 2004 2004 kalah dalam konvensi Partai Golkar 2009 kalah sebagai wakil presiden berpasangan dengan Ibu Mega 2014 kalah sebagai calon presiden 2019 kalah sebagai calon presiden masa 2024 ingin lagi ya tapi kalau surveinya tertinggi misalnya lalu kemudian ada kartel politik yang mempertahankan presidencial dressel sehingga kemudian terjadi head to head dengan skenario misalnya yang pernah secara liar saya katakan Prabowo berpasangan dengan Puan Maharani lalu kemudian melawan satu pasangan dari kartel kecil misalnya karena kartel besar kan sekarang hanya satu partai yang menyatakan oposisi dua partai abu-abu yang abu-abu itu demokrat lalu kemudian partai amanat nasional tapi enam partai besar lainnya sudah menyatu di istana jadi kalau misalnya konstelasi ini yang dipertahankan lalu yang di istana ini kemudian mengusung calon Prabowo Puan Maharani misalnya dua P lalu disini mencari pasangan lainnya maka yang terjadi adalah head to head kembali kalau kita bicara tentang probabilitas menang ya 50% kalau cuma dua calon sehingga tidak heran siapapun yang bisa menjadi pemimpin kartel atau dimajukan oleh kartel politik besar tersebut berpikir bahwa peluang menang besar sekali sama seperti kemarin semua orang berlomba-lomba menjadi calon wakil presidennya presiden Jokowi karena mereka tahu mereka akan terpilih dan ternyata yang untung adalah ma'ruf amin sama daerah sekalian itu saja di uber kali ini paling tidak ini untuk pemanasan isu-isu seperti ini harus dibuka ke publik why-why-nya dan lain sebagainya sehingga masyarakat siap prepare sebelumnya biarlah nanti rakyat yang memutuskan di 2024 yang penting tetap di channel ini karena di channel ini anda akan dirayu ditipu dibaperin dicecar di uber pula di jalur khusus karena channel ini adalah channel yang memeras mengancam dan membenci jangan lupa subscribe like comment and share ciao chau selamat menikmati